di pelaporkan. Polda Sumatera Barat mengerahkan tim Kinain untuk menelusuri jejak pelaku dugaan pembunuhan remaja putri 18 tahun menjual gorengan di Padang Pariaman, Sumatera Barat. Dari hasil penelusuran, anjing pelacak menemukan pakaian yang diduga beli korban. Beginilah upaya tim pelacak dari unit K-9 Polda Sumatera Barat demi mengungkap misteri kematian NKS. Wanita penjual gorengan di kota Padang Pariaman yang jasadnya terkubur di semak-semak. Dengan mengerahkan anjing pelacak, petugas memburu jejak pelaku mulai dari lokasi ditemukan jasad korban hingga radius 1 km. Sejumlah barang bukti yang diduga pakaian korban pun ditemukan bercecaran di lokasi irigasi persawan penduduk setempat, tak jauh dari lokasi ditemukannya jasad NKS. Namun, tim K-9 belum berhasil mendapatkan barang bukti yang lebih spesifik mengarah kepada identitas pelaku. Hal ini disebabkan karena TKP penemuan jasad korban sudah mulai rusak akibat banyaknya warga sekitar yang bebas berlalu-lalang peninggalkan jejak pada saat pencarian korban. Hingga kini, Polres Padang Pariaman masih memeriksa sejumlah saksi yang dianggap bisa memecahkan masalah ini. Pemeriksaan kepada saksi-saksi, terutama saksi orang terdekat yang di hari Jumat itu melihat terduga ini bisa melihat langsung dan berinteraksi langsung, baik itu saat jualan ataupun setelah jualan. Hingga hari kelima kematian korban, polisi belum bisa memberikan keterangan resmi terkait penyebab pasti tewasnya NKS. Karena hasil otopsi masih belum bisa diterima dari pihak Rumah Sakit Bayangkara, Poltas Sumbar. Dari Padang, Sumatera Barat, Mardirosa Tanjung, Jurnalis NTV melaporkan. Selamat menikmati. Selamat menikmati.